Intro Sebanyak 54 keluarga mantan pekerja PT. Tai Cheng Development Kawasan Industri Sekupang Batam ke Pulau Ndreow Masih bertahan di tenda darurat yang berada tepat pada pintu gerbang perusahaan Sejak awal puasa lalu hingga lebaran pun mereka memilih tetap melakukan aksi unjuk rasa dengan menempati tenda darurat bersama keluarganya Mereka mengaku kalau tuntutannya untuk menjadi karyawan permanen belum juga dipenuhi oleh manajemen perusahaan Hingga saat ini belum ada kejelasan tentang titik temu penyelesaiannya Mereka dipecat secara sepihak oleh perusahaan meskipun sudah lama mengabdi di perusahaan dan berulang kali di kontrak Perusahaan yang memproduksi springbed dengan merek McHoyle dan Firo ini telah melakukan kontrak kerja terhadap karyawannya secara berulang-ulang Sebagian besar karyawan yang telah bekerja di perusahaan ini sudah ada yang bekerja selama 9-12 tahun Dengan di kontrak selama 6 bulan dan dilakukan secara berulang-ulang Yopi Saputra, Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tai Cheng Development Mengatakan akibat tak adanya jawaban dari pihak perusahaan Para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja dan menuntut agar dipermanenkan sejak tanggal 14 Mei 2018 yang lalu Memilih berlebaran di bawah tenda darurat depan pintu gerbang perusahaan Meskipun sejak dari bulan puasa tenda ini berkali-kali dibongkar aparat kepolisian maupun sejumlah pereman Mereka tak bergeming dan terus memperjuangkan nasibnya Kalau memang kasus ini dibawa ke PHI harapan kami perusahaan harus mengikuti aturannya juga Bahwasannya sebelum putusan wajib bagi perusahaan untuk mempekerjakan kami Kalau sekarang kami tetap dalam kondisi mau bekerja sampai ada pembicaraan terkait Karena sampai sekarang ini pemilik perusahaan ini sampai sekarang belum ada untuk meniat baik untuk bertemu sama kami langsung Jadi tetap bertahan di tenda ini sampai kapan? Sampai selesai putusan, iya lebaran pun disini Mereka merasa terganggu tapi ya itu tidak bisa memberi keputusan Karena yang punya keputusan gue menang untuk memutuskan masalah ini adalah onernya langsung Jadi onernya itu sampai sekarang belum ada Mereka juga tidak ngambil tindakan apa-apa ya? Ya kemarin terakhir ada kreman itu yang sempat ya sempat terjadi keributan lagi Pihak manajemen perusahaan pun tidak mempedulikan surat anjuran dari Dinas Ketenaga Kerjaan Tonko Batam Yang menyatakan bahwa ke-54 karyawan tersebut harus dipermanenkan Mereka pun tidak diperbolehkan menemui manajer HRD perusahaan Namun pihak PT Taicheng hanya terus menawatkan sejumlah pesangon untuk pemberhentian mereka Dengan alasan bahwa posisi ke-54 karyawan sudah digantikan oleh karyawan baru Perusahaan milik Singapura yang memperkerjakan sebanyak 350an karyawan tersebut Tampak belum beroperasi selama lebaran Sementara siang malam tak peduli hari panas ataupun hujan Para pekerja bersama anak-anaknya tetap sabar menanti keadilan di bawah tenda darurat ini Meskipun telah terjadi beberapa kali intimidasi dan kekerasan oleh pereman Bahkan ada beberapa pekerja termasuk wanita yang sempat disekat dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri Maupun larangan berserikat namun mereka tetap bertahan Dalam aksi ini mereka juga menggelar sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan para pekerja Dari Batam Kepulauan Reo, Andri Sofian, Tirbata TV Salam Tirbata Salam Tirbata Salam Tirbata Salam Tirbata Salam Tirbata